Intro Yo guys, aku dalam perjalanan sekarang untuk pergi Ke sebuah penginapan yang unik banget konsepnya Yaitu adalah Bali Beach Glamping Jadi penginapan ini sih sebenernya udah viral banget Udah banyak yang tau juga kali ya Tapi aku penasaran, aku belum pernah pergi So aku akan kesana dan aku akan lihat seperti apakah penginapannya Penginapannya itu berada di daerah Tabanan Jadi aku dari Denpasar, perjalanan sekitarnya kurang lebih satu jaman ya Nanti kita akan cek seperti apa Aku berada di mobilnya Luxury Transport Bali Seperti yang kalian tau, aku punya usaha Luxury Transport Bali Baik kalian semua yang ingin sewa mobil di Bali Bisa cek aja langsung ke Luxury Transport Bali Nanti akan aku taruh akun Instagramnya disini Jadi kita tuh ada mobil mewah Kayak mobil ini Alphard ya Dan juga kita punya mobil-mobil kecil Yang murah-murah, yang on the budget Tenang aja kita juga ada Kayak dari start from harga Rp200.000 Rp300.000 Pokoknya lengkap guys Dan juga kita bisa sewa penginapan juga Nantinya kalau kalian suka dengan penginapan Bali Beach Glamping ini Kalian juga bisa sewa di Luxury Dan juga kita punya banyak pilihan penginapan Oke deh Kita udah mau sampai Nanti kita akan cek seperti apa guys Nah guys Aku berada di Bali Beach Glamping Baik kalian yang gak tau singkatan glamping itu apa Jadi ini lagi tren ya Glamping-glamping gitu Yaitu singkatan dari Glamour Camping Ini cocok buat kalian semua yang Mau camping Tapi gak mau ribet Gak mau susah bawa tenda Ataupun kotor-kotoran Karena ini udah disiapin semua Dengan standar yang bagus ya Dan bagian depannya Seperti yang kalian bisa lihat Disini ada lampu jalannya seperti ini Kalau malam tuh tenang Ini akan terang banget Karena setiap jalan-jalannya itu ada lampu-lampunya guys Ayo kita masuk Ini bagian depannya ada kayak taman-taman gini ya Jadi luas gitu Jadi gak dempet-dempetan dengan kamar yang sebelah gitu guys Nah ini bagian depannya Ya ada decking WPC seperti ini Terus ada bagian terasnya tuh ada tempat buat duduk Santai, ngopi-ngopi, cantik disini Asiknya lagi banyak tumbuh-tumbuhan ya Kayak pohon-pohon pisang gini yang estetik Bisa jadi spot foto Bagi kalian yang suka hunting-hunting foto Instagram Bisa disini karena tempatnya sangat Instagram-able banget Nah karena ini konsepnya adalah Nginep di tenda atau camping gitu Jadi dari depannya pun kalian udah bisa lihat Ini tenda campingnya kerasa banget ya Nuansa-nuansa campingnya Tendanya luas banget ya Mari kita masuk Jadi Ini bagian depannya ada pintu Kayu kombinasi kaca seperti ini Oke Bisa ditutup ya Bisa dikunci Ayo kita masuk Nah Pas masuk Langsung ada Tempat tidur Ini king size ya guys ya Dan juga tempat tidurnya Empuk banget ini Jadi standar dan kualitasnya itu Standar penginapan-penginapan yang Bintang 4 ke atas ya Jadi disini juga Kalian bisa tutup sebenarnya Dan juga bisa dibuka seperti ini Jadi ini Kalau siang hari seperti ini Kayaknya cocoknya dibuka ya Supaya cahaya bisa masuk Dan juga udara bisa masuk Tapi kalau kalian gak mau Bisa juga ditutup Nanti akan aku tunjukin Nah ini seperti ini nih guys Kalau ditutup seperti ini Ya Jadi bisa diikat Itu gampang banget sih Disini tuh ada kayak meja Buat kerja Atau meja buat Ya apapun yang kalian ingin lakukan Kalau kalian ingin Tulis-nulis Ataupun ngedit video Bisa disini nih Lanjut lagi Lampu di dalam Yang besar banget ya Coba aku nyalain dulu Wow Dan juga Ada tempat buat nyantainya guys Ini kayak apa ya Ini Ayunan gitu ya Ayunan tempat tidur gitu guys Wow Wow Seru sih ini Ini kan bisa tidur-tiduran Baring-baring disini Sambil merenung Sambil memikirkan Masa depan kalian ya Dan juga adem Karena banyak tumbuh-tumbuhan ya Disini ya Bagian dalam itu Funiturnya lengkap juga Ada mini bar seperti ini Kan bisa bikin kopi Ada air mineral Ya lengkap Dan juga ada Mini fridge Ada berangkas juga So ya Kualitasnya sih oke ya Funiturnya juga detail-detailnya bagus ya Kayak ini kan Kayu dan rotan Jadi kayak nature-nature gitu Ya alam gitu guys Disini juga ada motif-motif Kayak gini Tempat tidurnya Detail-detailnya Mereka perhatiin sih Dan kualitasnya juga Bagus-bagus ya Disini juga ada AC Jadi kebaikan yang ingin Nyalain AC Supaya dingin Juga bisa disini Dan juga ada rendah Seperti ini Untuk anti nyamuk Jadi dalam tenda ini Itu ada kamar mandi Dalamnya guys Nah kamar mandi Dalamnya itu Sebelah sini nih Yuk kita cek Ini dia Jadi sebelum masuk Itu udah ada Lemari yang gede banget Yang bisa nyimpen Baju-baju kalian Koper kalian Di sebelah sini Terus ada washtafel Di sini yang gede juga Ada hair dryer Ada colok-colokan juga Pokoknya lengkap sih ya Oh ini lampunya Jadi toilet duduknya Dan juga alasnya Ini terbuat dari kayu Seperti ini Nuansanya bagus ya Bikin adem Karena warna-warna nature Dan juga ini Kualitasnya oke ya guys Tendanya ya Nah dan ini adalah Tempat buat showernya Di sebelah sini Nah guys Disini itu banyak Tipe penginapannya Tipe-tipenya Dan salah satunya Adalah family room ini Ayo kita cek dulu yuk Nah bagian depannya itu Kelihatan banget ya Glamour campingnya Terbuat dari bahan-bahan Alami ya Atau nature ya Ada kayu-kayu Bambu Jadi masih terasa Apa ya Identitas lokal-lokalnya gitu Yuk kita cek ke dalam yuk Nah di bawahnya ini Dackingnya aja Udah keren ya Ini decking-decking Yang banyak kalian temuin di Bali Ini sih kalau nggak salah Dacking WPC Jadi ini kuat Dan Bagus banget guys Jadi bukan Kayu biasa ya Jadi bagian depannya itu Ada kayak Tempat buat nyantai View-nya Sawah yang gokil abis Anginnya pun seger disini And Ayo kita masuk ke dalam yuk Kita cek Nah guys Pas di dalamnya Nuansa campingnya Kerasa banget ya Jadi di atas-atasnya tuh Langit-langitnya tuh Mengkerucut kayak tenda-tenda gitu Dan Nah karena ini adalah family room Jadi tuh ada dua tempat tidur Satu ada tempat tidur yang single Ini mungkin buat anak Dan juga ada yang Ini guys King size-nya yang gede gini Buat orang tuanya Jadi memang Ini yang tipe Kalau kalian lebih dari dua orang ya Dan juga ada Sofanya disini Duh Langsung masuk Ada sofa disini Bisa lihat view yang bagus Dan juga Ada tempat buat kerja Ruang santai Ruang Ini siapa tau Kalian ada bawa laptop Atau ingin nulis-nulis sesuatu Bisa disini nih Dan ini sebenarnya Tendanya ini Bisa dibuka semua Jadi cahaya tuh Bisa masuk dengan Bagus banget Dan sirkulasi udaranya juga bagus Jadi nih layarnya kayak gini guys Ini layar pertama Ini untuk menahan Apa ya Panas dan juga Privacy ya Jadi orang luar tuh Gak bisa lihat Dan layar keduanya Kalau dibuka Itu kayak gini Jadi ini Lebih bisa menahan Nyamuk-nyamuk Ataupun binatang-binatang Dan juga Udara tuh bisa masuk guys Dan juga kita bisa lihat Pemandangan di luar Dan juga Kalau kalian masih kurang cukup Kalian masih bisa buka lagi guys Nah disini pun masih ada tempat Buat kayak gini Kursi tempat tidur ya Bisa duduk-duduk disini juga Oh ada charger Ada tempat buat ngecas juga disini Materialnya itu berkualitas punya Tendanya juga Ini mahal loh tenda kayak gini guys Dan semuanya juga desainnya Kayak detail-detailnya tuh estetik banget Contohnya lemari ini Lemari yang buat mini bar gitu ya Nah di tempat ini itu Ada langsung toilet dalamnya ya Kita langsung cek aja Ini salah satu yang gokil sih menurut aku Oke dan ini dia toiletnya guys Disini ada wash table Ada kaca Ini dia toiletnya Ini warna kayu juga Tempat duduknya Gokyo Dan disini adalah showernya guys Nah ada kayunya lagi nih Eh aku suka sih Ini bikin apa ya Jadi kombinasi warnanya tuh simple ya Warna abu-abu untuk tendanya Dan warna-warna natural Kayu-kayu seperti ini untuk Interiornya Jadi ya estetik Keliatannya adem Dan sangat nature ya Nah guys ini tipe salah satunya lagi Yaitu tipe outpost namanya Jadi tuh kalau kalian lihat Sekeliling sini itu ya Nanti banyak tenda-tenda berkumpul Seperti lingkaran Dan di tengahnya nanti bisa bikin api unggun Kayak gitu-gitu ya Kalau yang ini tipenya paling kecil Tapi sebenarnya Dalamnya luas juga guys Ini kecil-kecil aja Udah luas ya Hampir sama sih kurang lebih ya Kayak depannya tuh ada terasnya gitu Terus ada tempat duduknya Yuk kita masuk ke dalam Kita langsung cek aja Jadi masuk langsung ada tempat tidur Dan juga tempat tidurnya sama ya King size Bisa buat dua orang Dan dua orang pun nyaman Luas Nggak kesempitan gitu ya AC-nya juga Jadi tiap kamar tuh ada AC Nah bahkan deckingnya Sampai ke dalam-dalam guys Ini guys Decking lantainya Bagus Tempat tidurnya bisa didekor juga Sesuai keinginan Nah ini bagian Toiletnya Nah disini ada Washtafelnya Luas seperti ini Dan juga disini ada toilet Dan showernya Ini juga luas ya guys ya Jadi kalian tuh bisa Nyesuaiin dengan Apa ya Tipe keinginan kalian Kamar-kamarnya Bagi yang family Ada disediain Bagi yang Ini kayak grup Gitu ya Ataupun yang Cuman berpasangan Bisa di tempat ini Atau yang deluxe ya Ini guys Kalian bisa nikmatin Fasilitasnya banyak banget Fasilitas outdoornya ya Salah satunya adalah Swing ini Jadi view-nya tuh ada dua Belakangnya ini tuh Sawah-sawah seperti ini Dan bagian depannya itu Nanti ada Pantai Jadi kalian bisa pilih View-nya Dan spot fotonya Banyak banget guys So guys Jadi disini itu Ada restoran Dan juga ada poolnya Ada tempat buat Wedding venue juga Jadi guys pantainya Kelihatan Jadi bekan yang ingin Langsung ke pantai pun Bisa ya Langsung turun Jadi bisa berenang di pool Ataupun berenang di pantai Kalau lapar Hauus Udah ada restorannya Siap menunggu Dan juga ada barnya ya guys Guys disini itu bisa jadi Wedding venue-nya disini Luas banget Dan juga Kalau gak ada wedding Bisa main sepak bola disini guys Tuh Ada gawangnya Mantap Mantap Terima kasih telah menunggu 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 Terima kasih telah menunggu